Annyeong, welcome back to my channel Hai, apa kabar? Semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan baik-baik aja Dan semoga semuanya selalu sehat Di video kali ini, teman-teman Aku mau rekomendasiin Makanan Indonesia Yang ada di Melaka Ya, jadi di Melaka ini Sebenarnya cukup banyak juga Gak terlalu banyak Tapi ya adalah beberapa restoran Yang ternyata dia khusus ngejual Makanan-makanan Indonesia Atau masakan-masakan Indonesia kayak gitu Nah, tapi berhubung ternyata Kalau dari tempat tinggal aku itu Ada yang deket Ada yang jauh juga Dan yang deket itu beberapa Udah aku datengin langsung Nah, untuk yang jauh ini Karena keadaan sekarang Lagi gak memungkinkan untuk keluar-keluar ya Kalau gak ada kepentingan kayak gitu kan Jangan khawatir Karena walaupun mereka jauh Ternyata mereka bisa tetap kita beli melalui Grape food dan food panda Jadi kita mulai sama restoran yang paling sering aku beli Masakannya, makanannya Ya, yaitu yang pertama ada RS Makan-makan Ya, jadi disini Nyediain Nasi ayam penyet Terus selain itu ada nasi lemak juga Ada nasi lemak ayam goreng juga Nasi goreng Terus ada mie goreng Kue tiaw Terus menu yang paling sering aku pesen itu Yaitu nasi ayam penyetnya Menurut aku ayamnya tuh enak ya Khas banget Ini berasa banget kayak ayam yang biasa aku makan Kalau di Indonesia kayak gimana Yang paling spesialnya lagi menurut aku itu sambalnya Kalian gengs harus cobain Sambalnya tuh bener-bener sambal Indonesia banget rasanya Bener Makanya aku cinta banget sama ayam penyetnya mereka Lalu ada Wong Solo Nah, kalau ini aku udah pernah dateng langsung ke tempatnya Karena deket ya Di sekitar mahkota Kalau yang ada di aplikasinya ini ya Di Food Panda Ada ayam bakar Ayam penyet Ayam goreng Pecelele Terus empal sapi Hmm Enak banget gak sih? Silahkan di cek langsung di aplikasi Food Panda nya Tapi kalau kita ke storenya langsung Ke tokonya langsung itu Ada gado-gado juga Cuma kalau di Food Panda Gak ada, gak dimasukin kayaknya Lalu ini masih dari Food Panda Jadi nama restorannya Indoroso Ini ada gado-gado Gado-gado disini ada Ketoprak Tahu campur Ketoprak coy Set pekel sayur Ada Terus ada set ayam penyet Oke, ayam penyet Aduh aku cinta banget ayam penyet Set ayam remes Ayam jingkrak juga Ayam bakar Ayam kampung bakar juga Ayam geprek Selain perayaman Ada juga perbebekan Bebek bakar Bebek penyet Bebek jingkrak Bebek geprek Wow Ini aku seneng banget Restoran ini banyak banget Varian menu nya Wow Boleh di cek Lalu selanjutnya ada Ayam penyet lamongan KIP Mall Melaka Ini adanya di Grave Food Jadi kemarin aku beli yang Paket ayam penyet Dan disitu ada Nasi uduknya Dan you know Nasi uduknya tuh Kerasa banget Nasi uduk Gimana sih nasi uduk yang biasa Kita makan tuh Mantep banget Enak banget coy Enak banget asli Asli aku gak bohong Nasi uduknya enak banget Terus lain itu ada juga Paket pecelele Paket basok penyet Paket ayam geprek Paket ayam bakar Kalau ini menunya sedikit ya Next ada Restoran Cibiuk Ya jadi Cibiuk ini Makanan Khas Sunda Khas Daerah aku Ya Jadi enak banget Pokoknya beneran Kalau ini udah Gak diraguin lagi deh Enak Ada nasi timbal Hello Siapa yang gak suka Nasi timbal Itu enak banget Terus ada Nasi liwat juga Wow Sambal Cibiuk Please Ini sambal enak banget Sambal Cibiuk tuh enak banget Ya mungkin itu ya Aku rekomendasi Restoran Indonesia Di Melaka Yang menurut aku Boleh dicoba Kalau kalian penasaran Karena Udah ada Yang aku Coba langsung Dan memang Enak Menurut aku ya Menurut aku cukup enak Dan harganya juga Ya masih terjangkau lah ya Dan video ini Bukan endorsean ya Aku gak disuruh Bikin video ini Ini murni Karena aku berbagi Hal-hal yang aku Sukai aja Dan kebetulan Aku udah coba Makanan-makanan Dari restoran tersebut So mohon maaf Kalau ada salah Ada Salah-salah ucap Salah-salah perbuatan Thank you for watching See you on my next video Annyeong Sampai jumpa